Menjelang pagi, yang kuih-hui yang kekenyangan melampiaskan nafsu wirahinya, terlena di pembaringan. Wajahnya yang agak pucat menoleh kepada S.W. Iliang yang tidur pulas di sampingnya, lalu wanita cantik itu tersenyum. Jari-jari tangannya yang halus itu bergerak membelai dada telanjang dari pemuda itu, lalu ditariknya kembali tangannya dan dia menghela nafas panjang. Setelah kekenyangan, barulah dia dapat berpikir dan barulah selir kaisar ini sadar betapa bodohnya dia membiarkan dirinya terseret oleh nafsu birahi. Pemuda ini tentu seorang pria sejati yang menyamar sebagai wanita. Hal ini sudah jelas. Dan dibalik penyamaran ini tentulah ada suatu rahasia. Kesadaran ini mengejutkan hatinya dan menimbulkan kekhawatirannya. Dia adalah selir yang cerdik sekali. Yang puihui bangkit duduk. Dengan perlahan-lahan dia mengenakan pakaiannya, agar jangan membangunkan pemuda itu. Matanya tak pernah berpindah dari wajah S.W. Iliang. Sambil memakai pakaiannya, dia mengenangkan semua yang mereka lakukan semalam ketika mereka bermain cinta tanpa mengenal puas sampai akhirnya tertidur kelelahan. Betapapun juga, pemuda itu terlalu halus. Bagi wanita macam yang kuihui yang sudah banyak pengalaman bermain cinta dengan pria, kejantanan S.W. Iliang kurang memuaskan hatinya. Betapa jauhnya dibandingkan dengan anlusan. Anlusan barulah boleh disebut seorang laik-laki sejati. Dengan kekudukannya yang tinggi dan pengaruhnya yang besar, dengan tubuhnya yang tinggi besar, tenaganya yang seperti singa, dengan permainan cintanya yang liar kasar dan wajar, menonjolkan kejantanan yang amat hebat. Sedangkan pemuda ini terlalu halus, masih hijau dan kurang pengalaman, dan yang lebih berbahaya lagi, pemuda ini tentulah seorang mat-mat musuh. Yang kuihui bergidik angeri. Betapa bodohnya dia, mudah terbujuk dan terseret oleh nafsunya sendiri dan terkena rayuan seorang mat-mat. Untung mat-mat ini belum bertindak terlalu jauh. Bagaimana kalau semalam dia dibunuhnya? Yang kuihui bergidik dan bergegas turun dari pembaringan, dengan hati-hati dia mengambil pedang bersarung indah yang diletakkan oleh S.W. Iliang di atas tumpukan pakaiannya, kemudian selir kaisar itu berindap-indap menuju ke pintu kamar, membuka pintu dan keluar setelah menutupkan kembali daun pintu perlahan-lahan. Tak lama kemudian dia telah berbisik-bisik dengan beberapa orang pengawal pribadinya, kemudian memasuki kamar lain setelah merasa yakin bahwa para pengawalnya yang kini telah berkumpul itu akan melaksanakan perintahnya dengan baik. S.W. Iliang terbangun dari tidurnya nyak, menggeliat dan tersenyum penuh bahagia ketika dia teringat akan keadaan dirinya. Dirabahnya kasur di mana dia rebah dan hidungnya kembang kempis, masih penuh oleh keharuman tubuh yang kuihui. Baru saja terbangun dari tidur, teringat akan wanita cantik itu, berkobar lagi nasunya, lenyap semua kelelahan tubuhnya. Dia membalik ke kanan, lengan kirinya dan kaki kirinya merangkul memeluk. Dia membuka matanya ketika tangan dan kakinya bertemu dengan kasur yang kosong, lalu bangkit duduk, menoleh ke kanan-kiri, mencari-cari. Yang kuihui telah pergi dari kamar itu. S.W. Iliang merasa heran dan juga terkejut, kemudian timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Kemanakah perginya wanita itu sepagi ini pikirnya? Karena khawatir kalau-kalau ada pelayan memasuki kamar dan memergoki keadaannya, bergegas dia menyambar dan cepat mengenakan pakaiannya, pakaian wanita penyamarannya. Dengan tergesa-gesa dia menghampiri meja rias yang kuihui, menggunakan bedak dan yanci untuk memulas mukanya yang semalam telah menjadi muka pria aslinya sedangkan sisa-sisa bedak di mukanya telah terhapus sama sekali oleh cuman-cuman yang kuihui. Kemudian dia mencari pedangnya dan betapa heran dan terkejut hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pedangnya tidak berada di dalam kamar itu. Akan tetapi dia segera tersenyum menenangkan hatinya sendiri. Tentu yang kuihui sengaja hendak main-main dengan dia. Tak mungkin wanita itu melakukan hal yang bukan-bukan dan merugikannya setelah apa yang mereka nikmati bersama semalam. Tentu yang kuihui sudah bertekuk lutut dan mencintanya setelah dia membuktikan kejantanannya semalam, pikir SWI Liang dengan bangga. Dengan hati ringan dia lalu melangkah ke pintu, memuka daun pintu hendak mencari kekasihnya itu. Sunyi di luar kamar itu, padahal biasanya penuh dengan pengawal. Kemudian muncul seorang pelayan wanita yang bertugas membersihkan kamar yang kuihui setiap pagi. Melihat pelayan ini, SWI Liang dengan suara biasa lalu menanyakan di mana adanya majikan mereka yang cantik itu. Beliau tadi memerintahkan bahwa kalau Liang Li Hiap sudah bangun agar Li Hiap suka pergi menyusul ke dalam pondok di taman. Beliau menanti di sana. Mendengar kata-kata ini, SWI Liang bergegas pergi ke taman, hatinya girang sekali. Tak salah dugaannya. Yang kuihui telah bertekuk lutut di depan kakinya. Selir yang angkuh dan cantik itu telah jatuh cinta kepadanya sehingga kini selir itu ingin melanjutkan permainan cinta mereka di dalam pondok taman, tentu agar jangan sampai menimbulkan kecurigaan para pelayan lain. Hahaha, kau cerdik sekali, manis, kata hatinya penuh kegembiraan, untuk kecerdikanmu itu akanku beri upah cuman hangat. Sambil tersenyum-senyum SWI Liang melangkah lebar ke dalam taman yang indah dan luas itu. Dia membayangkan segala kemesraan yang akan dialaminya sebentar lagi di dalam pondok taman. Taman itu sunyi karena hari masih amat pagi. Memang biasanya pun taman itu hanya dikunjungi para putri istana setelah matahari naik tinggi sehingga mereka dapat menghirup hawa segar di situ. Bahkan tidak tampak seorang pun jurul taman yang biasanya sepagi itu tentu telah membersihkan taman. Ketika melewati tempat di mana dia malam-malam beberapa hari yang lalu mengubur mayat dua orang pelayan wanita, SWI Liang menggerakkan pundaknya untuk menenteramkan hatinya yang agak terguncang. Salah kalian sendiri, pikirnya. Dan untuk menekan perasaannya, dia telah menginjak kuburan yang tidak kentara dan tak dikenal orang lain kecuali dia itu. Dia kini sudah berdiri di depan pintu pondok, lalu mengetuk pintu pondok sambil berkata dengan suara biasa, suara pria, halus dan penuh rayuan, dewiku yang cantik jelita, bidadari-dari sorga. Manis, bukalah pintu, aku sudah amat rindu kepadamu. Jaun pintu pondok merah itu terbuka dari dalam dan SWI Liang meloncat ke belakang sambil menahan seruan kagetnya ketika dia melihat bahwa dari dalam pondok itu keluar 20 orang lebih pengawal yang memegang senjata di tangan. Menyerahlah engkau, Liang Chu. Kami mendapat perintah untuk menangkapmu komandan pengawal berkata keren. Seketika pucat muka SWI Liang dan otomatis tangan kanannya merabah pinggang, hanya untuk diingatkan bahwa pedangnya telah lenyap dari dalam kamar tadi. Apa, apa, dosaku dia bertanya gagap. Saking bingungnya dia lupa menyembunyikan suara laki-laki yang keluar dari mulutnya. 20 lebih pengawal itu tertawa dan seng komandan membentak, lekas berlutut dan menyerah. SWI Liang maklum bahwa rahasianya tentu telah terbuka. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan siapa yang telah membuka rahasianya. Sampai saat itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa yang kuih-kuih yang telah mengkhianatinya. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau dia tertangkap, tentu dia akan celaka. Mampuslah bentaknya sambil menerjang ke depan. SWI Liang menghantam komandan dengan kepalan tangan kanan sedangkan kepalan tangan kiri menghantam pengawal kedua yang berdiri di dekatnya. Komandan itu memiliki kepandayan silat yang cukup tinggi, maka dia dapat menangkis biarpun dia menjadi terhuyung-huyung. Akan tetapi pengawal yang terkena hantaman tangan kiri SWI Liang mengeluarkan teriakan keras dan roboh terduling, muntah-muntah darah karena pukulan yang mengenai dadanya tadi amat kuat. Segera SWI Liang dikeroyok oleh 20 orang lebih. Para pengawal itu rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Karena mereka semua bersenjata, repot juga lah SWI Liang yang harus memelah diri dengan tangan kosong. Jangan bunuh dia. Kita harus menangkapnya hidup-hidup beberapa kali komandan berteriak. SWI Liang mengamuk sekuatnya. Namun setelah tubuhnya terkena beberapa kali bacokan dan tusukan, akhirnya dia terguling dan teringkus. Dalam keadaan luka-luka dan setengah pingsan dia diseret ke dalam kamar tahanan. Sementara itu, Yang Kui Hui segera mengadu kepada Kaisar bahwa pelayan wanita yang dahulu menolongnya itu ternyata adalah seorang pemuda dan mungkin matematin musuh yang sengaja menyelunduk. Mendengar ini, Kaisar memerintahkan agar SWI Liang disiksa dan dipaksa untuk mengakui keadaannya. Pada hari itu juga, di dalam kamar tahanan yang dirahasiakan, SWI Liang dikompres untuk mengaku. Ada beberapa macam semangat yang mendorong seseorang menjadi prajurit. Semangat patriotik sebagai pengabdian kepada negara dan bangsa, semangat mencari kedudukan dan kemuliaan, dan semangat yang timbul dari keadaan lain pula. Di antara semua itu, hanya prajurit yang didorong semangat mengabdi kepada negara dan bangsa sajalah yang akan berani mempertaruhkan nyawa dengan rela, karena dia merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan dalam hidupnya itu benar. Kebenaran seseorang yang tentu saja mengharapkan sesuatu, misalnya nama sebagai seorang pahlawan atau tempat baik di alam baka. Betapapun juga, lepas daripada tepat tidaknya kebenaran semacam itu, harus diakui bahwa hanya prajurit yang bersemangat demikian sajalah yang akan menghadapi kematian dan siksaan dengan berani dan gagah. Tidaklah demikian dengan SWI Liang. Dia melakukan tugasnya karena dorongan subonya yang juga menjadi kekasihnya, karena keinginannya untuk kelak memperoleh kedudukan tinggi jika cita-cita subonya terlaksana. Kalau putera subonya sampai bisa menjadi kaisar seperti yang dicita-citakan subonya, dia tentu setidaknya akan menjadi seorang menteri. Karena semangat seperti ini yang mendorongnya berjuang, maka begitu gagal patahlah semangatnya. Begitu dia disiksa, keluarlah pengakuan dari mulut SWI Liang bahwa dia adalah kaki tangan subonya, dekuatlin Ratu Pulau S yang kini menjadi ketua Butong Pai dan yang bersekutu dengan pangeran Teng Senong, dan tugasnya adalah memikat hati yang kuih-kuih agar selir itu kelak mau membantu pemberontakan mereka. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan geger. Pangeran Teng Senong ditangkap dan beberapa hari kemudian, SWI Liang dan pangeran Teng Senong dijatuhi hukuman penggal kepala di tempat umum agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang hendak memerontak. Kaisar lalu mengirim pasukan untuk menangkap ketua Bu Tong Pai yang memerontak. Habislah riwayat hidup Bu SWI Liang, putra Lusan Lojin Bu Sikeng yang gagah perkasa itu. Memang patut disayangkan karena sebenarnya dahulu Bu SWI Liang adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa, yang dididik oleh ayahnya sejak kecil agar menjadi seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Memang keadaan sekeliling amat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Tapi hal ini tidaklah berarti bahwa sekeliling yang bersalah sehingga menyeret seseorang ke jalan sesat seperti halnya Bu SWI Liang. Sebetulnya, yang bersalah adalah dirinya sendiri. Orang yang mengenal diri sendiri akan selalu dalam keadaan waspada dan sadar sehingga berada di dalam lingkungan apapun juga dia akan selalu mengamati tingkah laku sendiri lahir batin setiap saat, tak mungkin terseret atau ternoda. Seperti emas murni atau bunga teratai, biar berada di lumpur akan tetapi tetap bersih. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengamati dirinya sendiri setiap saat, akan mudah lupa diri karena terlalu menonjolkan akunya. Si aku ini memang selalu ingin menang sendiri, ingin enak dan senang sendiri, sehingga untuk memenuhi segala keinginannya itu, diri terseret dan mudah terjeblos ke dalam jurang penuh dengan ular-ular berbisa bernama iri, dendam, benci, sombong, duka, dan lain-lain yang kesemuanya berakhir dengan kesengsaraan. Hari itu di Butong San telah tiba pasukan yang kuat dan dipimpin seorang perwira tinggi yang membawa perintah penangkapan dari kaisar sendiri. Namun mereka terlambat. Dekuat Lin, ketua Butong Pai yang baru, dan hendak ditangkap itu telah melarikan diri bersama anak buah yang setia kepadanya. Tentu saja hal ini tidaklah mengherankan. Sebelum SWI Liang membuka rahasia pemberontakannya, Dekuat Lin telah lebih dulu mendengar bahwa muridnya telah gagal dan ditangkap. Dia merasa kecewa sekali, akan tetapi dia juga maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Kalau sampai pasukan pemerintah menyerang Butong Pai, tentu saja dia tidak mungkin dapat melawan pasukan yang besar itu. Maka diam-diam dia lalu meloloskan diri dari Butong San. Bersama anak buahnya yang setia dia lalu melarikan diri ke Rawabangkai yang menjadi markas kedua dari komplotan ini. Seperti diketahui, Kiam Mo Chai Liliok Si yang menjadi datuk kaum sesat itu telah ditaklukannya sehingga menjadi sekutunya. Tempat tinggal datuk wanita ini, Rawabangkai di kaki pengundungan Luliang San, kemudian menjadi markas kedua. Ketika menghadapi bahaya penangkapan dari Kota Raja, tentu saja Kuat Lin lalu melarikan diri ke tempat yang merupakan daerah rahasia dan berbahaya itu. Pelarian dari Butong Pai ini diterima dengan baik oleh Kiam Mo Chai Liliok Si yang memperoleh kesempatan untuk menonjolkan jasanya. Segera Rawabangkai dijaga dengan kuat sekali dan Liyok Si menghibur Dekuat Lin atas kegagalan muridnya. Aku hanya merasa kecewa sekali mengenangkan murid-muridku, kata Dekuat Lin dengan suara gemas. S.W.I. Nio telah mengkhianatiku, lari dengan seorang matematik musuh entah dari mana dan pengharapanku tadinya tinggal kepada S.W.I. Liang. Dia sampai terbuka rahasianya dan tertangkap, hal itu katakanlah sebagai suatu kegagalan yang menyedihkan. Akan tetapi mengapa dia membocorkan rahasia pangeran Teng Sinong sehingga pangeran itu pun dihukum mati. Dengan matinya pangeran Teng Sinong habislah harapan kita Dekuat Lin menghela nafas panjang dan mengepal tinjunya dengan hati gemas. Ayuh, seorang yang memiliki ilmu kepandayan seperti Pangcu, mengapa mudah sekali putus asal Liyok Si mencela? Hem, Chai Lili, jangan kau menyebutku Pangcu lagi. Aku bukan lagi ketua Butong Pai setelah kini menjadi pelarian pemerintah. Dan aku tidak membutuhkan perkumpulan itu. Siapa yang tidak akan putus asa? Cita-cita kita kandah setengah jalan. Betapapun tinggi kepandayan kita, menghadapi pasukan pemerintah yang puluhan laksa banyaknya, kita dapat berbuat apa? Kiyamo Chai Lili tersenyum. Dia maklum bahwa wanita yang amat lihai ini memiliki cita-cita yang besar sekali. Depangcu, eh, nih hiap, seorang dengan kepandayan seperti engkau tentu dapat mencari kedudukan dengan mudah sekali. Hem, mana mungkin? Pemerintah telah menganggapku sebagai pemberontak dan aku akan selalu menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Pula, aku adalah seorang bekas ratu. Oleh karena itu cita-citaku hanya satu, ialah aku akan berusaha sekuat tenaga agar puteraku memperoleh kedudukan yang sepadan dengan darah keturunannya. Kiyamo Chai Lili mengangguk-angguk. Memang sepatutnya, sudah sepatutnya, dan aku bersedia membantumu asal kelakau tidak akan melupakan bantuanku. Dekuat Lin memegang tangan datuk wanita itu dan memandang tajam. Kiyamo Chai Lili, kita bukan anak-anak kecil lagi. Kita sama-sama wanita dan kita saling mengetahui isi hati masing-masing. Engkau sudah banyak menolongku, masihkah engkau menyaksikan bahwa aku menganggapmu sebagai tangan dan kaki sendiri dan kita akan senasib sependeritaan, bahkan sehidup semati. Kiyamo Chai Lili tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang selain berilmu tinggi, juga berkemauan keras dan bercita-cita tinggi, delihiyap. Kita tidak perlu putus asa dengan kegagalan murimu. Masih ada jalan lain yang kurasa akan lebih menguntungkan kita. Bagaimana? Bersekutu dengan anlusan. Dekuat Lin memandang wajah Kiyamo Chai Lili dengan alis berkerut. Majikan rawa bangkai itu tersenyum dan diam-diam. Dekuat Lin harus memuji bahwa wanita yang usianya sudah 50 tahun itu kalau tersenyum kelihatan masih muda dan masih cantik. Kata-kata Kiyamo Chai Lili mengejutkan hatinya dan sekaligus menimbulkan kecurigaannya. Sudah terang bahwa mereka menjadi saingan anlusan, bagaimana sekarang dapat bersekutu dengan Panglima itu? Bahkan yang menyalakan api pemberontakan dalam dada pangeran Tang Sinong adalah karena merasa iri hati kepada anlusan yang disuka oleh Kaisar dan selalu dibela oleh yang kuih-hui. Dan sekarang, sekutunya ini mengusulkan untuk bersekutu dengan anlusan. Chai Lili, apa maksudmu tanyanya? Suaranya membentak dan matanya memandang tajam menyelidik. Airh, delihiap, aku tahu mengapa engkau terkejut. Akan tetapi bukankah para cerdik pandai zaman dahulu pernah berkata bahwa orang cerdik harus pandai memilih kawan? Demi tercapainya cita-cita, kalau perlu kawan menjadi lawan dan lawan berbalik menjadi kawan. Berseri wajah Dekuat Lin dan dia memandang kagum. Kau benar, Chai Lili. Kau benar dan cerdik sekali. Akan tetapi, mungkinkah dia mau? Jangan khawatir. Aku sudah lama mengenal baik Panglima Kasar itu. Di balik semua langkahnya menjilat Kaisar dan yang kuih-hui, dia bercita-cita merebut kekuasaan Kaisar. Dan pada waktu ini dia amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai, tentu saja dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. Dekuat Lin berdebar-debar dan menggosok-gosok pipinya yang berkulit halus itu dengan tangannya. Tampaknya wanita ini ragu-ragu. Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengadakan hubungan? Aku akan menyuruh anak buahku. Harap Kasuka tulis surat untuk disampaikan kepada An Lusan. Sebaiknya begini isinya. Wanita cerdik Kiamo Chai Lili berunding dengan Dekuat Lin, mengulurkan tangan kepada An Lusan mengajak bersekutu melalui sehelai surat yang ditulis oleh tangan halus Dekuat Lin dalam hal menggunakan siasat. Kiranya wanita lebih cerdik daripada pria, dan hal ini dibuktikan oleh Dekuat Lin dan Kiamo Chai Lilioksi. Sebulan kemudian tampak lima orang muncul di tepi rawa yang sunyi itu. Mereka ini terdiri dari empat orang pria dan seorang wanita, kesemuanya kelihatan gagah perkasa dan tangkas. Rawa ini amat luas, sunyi dan terkenal berbahaya sekali. Kelihatannya tidak berbahaya, hanya merupakan genangan air yang amat luas seperti telaga besar, namun air itu tertutup oleh rumput dan bermacam tertumbuhan kecil sehingga kadang-kadang tidak nampak airnya. Bahkan seolah-olah tertutup oleh lapisan tanah tipis dan inilah yang berbahaya sekali. Manusia maupun binatang yang berani mendekati rawa dan salah injak, mengira bahwa tanah berumput itu keras, akan terperosok ke dalam air berlumpur yang mempunyai daya penyedot sehingga sekali kaki terbenam, akan disedot ke bawah dan sukar ditarik ke atas lagi. Air berlumpur itu dalam sekali. Karena amat lembek, maka seolah-olah menyedot kaki, padahal kaki orang atau binatang itu yang terus tenggelam secara perlahan-lahan. Lumpur di rawa ini memang mempunyai daya lekat sehingga kaki seolah-olah disedot dan ditahan, sukar untuk ditarik kembali ke atas. Selain bahaya yang merupakan perangkap-perangkap maut dari alam ini, juga di situ terdapat banyak ular dan binatang berbisa lain yang bersembunyi di antara rumput-rumput dan tertumbuhan lain. Karena seringkali terdapat bangkai-bangkai binatang-binatang yang terperosok ke dalam perangkap alam sekitar rawa, juga bahkan kadang-kadang tampak mayat mausia manusia yang sampai membusuk di makan lumpur, maka terkenalah rawa itu dengan sebutan rawa bangkai. Jauh dari rawa, tampak di tengah-tengah rawa itu sebuah pulau dan di situ terdapat bangunan-bangunan yang tampak dari jauh. Namun tidak ada orang dari luar rawa yang berani mencoba untuk mendekati pulau ini. Selain jalan menuju ke situ harus menyeberangi rawa maut itu, juga telah terkenal bahwa bangunan-bangunan itu adalah sarang dari iblis bertinah yang ditakuti semua orang, yaitu Kiyamo Chaili. Karena Kiyamo Chaili yang cerdik itu melarang para anak buahnya untuk mengganggu rakyat di sekitar tempat itu, maka tidak akan ada alasan bagi alat pemerintah untuk memusuhinya, pula pembesar setempat merasa ngeri untuk menentang iblis bertinah itu. Dengan demikian, datuk kaum sesat ini hidup aman dan tenteram di kaki pegunungan Luliang San itu, dan tempat ini menjadi tempat pesembunyian yang baik sekali bagi dekuat Lin dan anak buahnya. Kita kembali kepada lima orang yang pada hari itu berada di tepi rawa. Tiga orang di antara mereka laki-laki tua berusia antara 50 sampai 60 tahun. Seorang lagi adalah laki-laki berusia 30 tahun, berwajah tampan gagah dan bertubuh tegap, sedangkan wanita itu masih muda, seorang gadis berusia paling banyak 16 tahun, tubuhnya langsing dan wajahnya manis namun sepasang matanya mengandung sinar keras. Wanita itu bukan lain adalah buah SW Inio dan laki-laki muda tampan gagah itu adalah penolongnya ketika dia hendak membunuh diri setelah malam itu dia diperkosa oleh pangeran Teng Sinong. Bagaimana dia sekarang bersama laki-laki dan tiga orang kakek dapat berada di tepi rawa bangkai? Malam itu, setelah diperkosa oleh pangeran Teng Sinong dalam keadaan mabuk dan tidak sadar, SW Inio hendak membunuh diri dengan pedang. Akan tetapi dia dicegah oleh laki-laki yang ternyata adalah seorang matu-matu dari anlusan. Dia dapat diingatkan oleh laki-laki itu bahwa membunuh diri bukanlah jalan terbaik untuk membalas sakit hati. Maka SW Inio lalu ikut dengan orang itu dan menjadi petunjuk jalan sehingga matu-matu itu berhasil menyelamatkan diri bersama SW Inio, keluar dari tembok Butong Pai. Kedua orang ini tanpa bicara melarikan diri terus dengan cepatnya sampai matahari naik tinggi. Ketika tiba di kaki pegunungan Butong San, barulah mereka berhenti mengasuh di dalam sebuah hutan lebat. Begitu duduk di bawah pohon melepaskan lelah, SW Inio teringat akan nasib yang menimpa dirinya, maka serta merta dia menangis mengguguk. Laki-laki itu memandang ke arahnya dan menghela napas panjang, mengepal tinju dan hanya mendiamkannya saja karena pengalamannya membuat dia mengerti bahwa dalam keadaan berduka seperti itu, tidak ada obat yang lebih baik bagi gadis itu kecuali tangis dan air matu yang bercucuran. Setelah agak merada tangis SW Inio, dia berkata, Nona, seperti aku katakan pagi tadi, tidak perlulah hal yang telah terjadi dan yang telah lalu ditangisi dan disedihkan. Yang penting, kita melihat ke depan. Jalan hidup masih lebar dan terbentang luas di depan kita. Mengubur diri dengan kedukaan saja tidak ada artinya dan pula hanya akan melemahkan semangat kita yang perlu kita pupuk untuk dapat membalas kepada orang-orang yang telah merusak hidup kita. Kata-kata yang dikeluarkan dengan suara gagah ini membuat SW Inio mengangkat mukanya yang pucat dan basah. Mereka berdua saling pandang sejenak, keduanya baru melihat nyata akan wajah masing-masing. Wajah pria itu menimbulkan kepercayaan di hati SW Inio sedangkan wajah gadis itu membuat jantung laki-laki itu berdebar dan tertarik. Kau siapakah akhirnya SW Inio bertanya. Sudah kukatakan kepadamu, aku adalah seorang matumata, seorang kepercayaan jenderal Anlusan. Namaku Limto Ankiye. Dalam penyelidikanku di Butong Pai, aku telah mengenal namamu, Nona. Engkau adalah Nona Bu SW Inio, bersama kakakmu Bu SW Inio yang engkau adalah murid dari ketua Butong Pai yang baru. Aku pun telah mengetahui akan nasibmu semalam. Ah, si Jahanam Teng Sinong engkau benar. Aku tidak perlu berputus asa, aku tidak perlu mengubur diri dalam kedukaan, aku harus berusaha untuk membalas semua penghinaan ini. Akanku bunuh si Jahanam Teng Sinong gadis itu mengepal kedua tangannya dengan penuh kemarahan. Nah, itu baru gagah dan bersemangat. Akan tetapi, tidak semudah itu membunuh seorang pangeran, apalagi dia sahabat baik gurumu yang amat lihai. Jalan satu-satunya, marilah ikut aku, mengabdi kepada jenderal Anlusan. Hanya itulah jalannya sehingga kelak engkau akan dapat membalas dendam. Kau, kau seorang prajurit bawahan jenderal itu. To An Ki menggulengkan kepalanya. Bukan, aku bukan prajurit. Aku orang luar yang telah menggabungkan diri dengan An Go An Sui dan mendapatkan kepercayaannya untuk menyelidiki Butong Pai. Aku disuruh menyelidiki rencana apa yang diadakan oleh pangeran Teng Sinong dan Butong Pai. An Go An Sui adalah seorang yang amat cerdik. Dia biarkan pemberontakan lain agar kedudukan kaisar makin lemah, namun dia harus tahu segala gerak-gerik musuh, baik gerak-gerik kaisar maupun pemberontak lain. Sekarang aku tahu bahwa rencana mereka adalah melemahkan kaisar melalui yang kuih-kuih, dan sekarang aku akan kembali dan melaporkan hasil penyelidikanku kepada An Go An Sui. Kau ikutlah, akan ku perkenalkan dan engkau tentu akan diterima, karena engkau memiliki kepandayan yang lumayan di samping dendamu kepada Teng Sinong. Aku, aku tidak suka menjadi pemberontak. Hem, apakah kau kira aku suka menjadi pemberontak, Nona? Tidak. Aku membantu anglusan bukan karena aku suka menjadi pemberontak, melainkan karena aku pun sakit hati terhadap pemerintah. Eh, SW ini lo tertarik dan memandang wajah yang gagah itu. Mengapa? Hampir sama nasib kita, Nona, hanya berbeda jalannya saja. Ketahuilah, dahulu aku adalah seorang tokoh Hoa San Pai yang tentu saja tak mau mencampuri urusan politik dan pemberontakan, bahkan condong untuk setia kepada pemerintah. Akan tetapi pada suatu hari terjadilah hal yang amat hebat, yang merubah seluruh jalan hidupku. SW ini lo teringat akan nasibnya sendiri. Dia mendekat lalu berkata, Lim Tuako, kau ceritakanlah sejenak mereka berpandangan, lalu Toanki menceritakan riwayatnya secara singkat. Dia tinggal di kota Makiobun, sebuah kota yang cukup ramai di tepi sungai Huanghou. Hidupnya tenang dan bahagia dengan istrinya yang baru dinikahinya selama tiga bulan. Dengan membuka toko obat dan mengajar ilmu silat, dia hidup lumayan. Namun istrinya merasa kecewa karena setelah tiga bulan menikah, belum juga ada tanda-tanda mengandung. Maka Toanki mengijankan istrinya untuk bersembah yang kekelenteng untuk minta berkah agar istrinya dapat memperoleh keturunan secepatnya. Akan tetapi Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Menjelang senja, setelah pergi sejak pagi, barulah istrinya pulang dan turun dari joli dalam keadaan payah, mukanya pucat dan asah air mata. Sambil menangis sesengguhkan istrinya lari ke dalam rumah, menjatuhkan diri dan berlutut di depan kakinya sambil menceritakan bahwa ketika tadi bersembah yang dikelenteng, kebetulan dikelenteng itu terdapat putra bangsawan Louis yang bermain catur dengan parah wasio. Melihat dia, putra bangsawan menyelatnya ke dalam kamar dikelenteng dan memperkosanya. Setelah mengucapkan pengakuan yang hebat itu, istrinya lari ke dalam kamar sambil menangis sesengguhkan. Hati Toanki terasa tidak enak. Tadi dia termangu-mangu seperti patung saking marah dan dukannya mendengar penuturan istrinya sehingga dia agak lalai membiarkan istrinya lari. Cepat dia mengejar dan melihat pintu kamar istrinya dipalang dari dalam, ia lalu menendang pecah daun pintu. Dia berdiri pucat dan terbelalak. Apalah yang dilihatnya? Istriku telah rebah mandi darah di lantai. Pedangku ia pergunakan untuk membunuh diri, menusuk dadanya hampir tembus. Dia mengakhiri ceritanya sambil menutupkan kedua tangan di depan mukanya. Oh SW ini marah menjadi pucat sekali. Dia menyentuh lengan Toanki dengan penuh perasaan terharu. Putra bangsawan dan hwasyo-hwasyo keparat itu harus dihukum. Dan aku akan membantumu, Lim Tuako. Toanki menurunkan tangannya, memegang tangan SW ini loh dengan erat. Mereka saling berpegangan dan saling menggenggam tangan. Kita senasib, Nona. Karenanya ada kecocokan di antara kita dan karenanya aku menolongmu pagi tadi. Akan tetapi, bicara soal bantu-membantu, akulah yang akan membantumu kelakalau saatnya tiba untuk membalaskan sakit hatimu. Sedangkan sakit hatiku sendiri sudah kubalas impas dan lunas. Pemuda bangsawan keparat itu telah kubunuh bersama semua hwasyo kelenteng itu. Karena itu aku menjadi buronan dan aku terpaksa lari kepada General Anlusan yang segera menerimaku karena dia membutuhkan bantuan kepandaianku. Ah, engkau baik sekali, Tuako. Dan engkau bernasib buruk sekali seperti aku. Aku merasa beruntung dapat bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu menghadap General Anlusan. Demikianlah, SW Inyo ikut bersama Tuanki. Benar saja seperti dikatakan laki-laki gagah itu, dia diterima dengan baik di dalam rombongan orang-orang gagah, bukan prajurit yang menjadi pembantu-pembantu Anlusan. Persahabatan Bu SW Inyo dengan Lim Tuanki menjadi makin akrab dan bahkan tumbuh benih-benih cinta kasih di antara kedua orang yang sama nasibnya ini, Lim Tuanki kehilangan istrinya yang dikawininya baru tiga bulan lamanya, sedangkan SW Inyo kehilangan keperawanannya karena diperkosa oleh seorang pangeran. Akhirnya keduanya bersepakat untuk mengikat perjodohan, namun SW Inyo mengatakan bahwa dia baru mau melangsungkan pernikahan secara resmi apabila sakit hatinya telah terbalas semua. Maka kedua orang ini hidup sebagai dua orang tunangan yang saling mencinta, apalagi karena perjodohan mereka itu direstui oleh Anlusan yang pandai mengambil hati orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan yang amat dibutuhkan bantuannya. Pada suatu hari Anlusan memanggil Lim Tuanki dan Bu SW Inyo bersama tiga orang tokoh lain yang merupakan orang-orang berkepandayan tinggi di antara para pembantu Anlusan. Yang seorang bernama Tan Goan Kok, seorang kakek tinggi besar yang yang terkenal di utara sebagai seorang ahli gua kang yang hebat. Kabarnya Tan Goan Kok ini biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, tapi dapat menggunakan kekuatan otot tubuhnya untuk mengangkat seekor kerbau bunting. Di samping tenaganya yang besar, juga dia memiliki ilmu silat toya yang sukar dicari bandingannya. Kakek kedua adalah Pat Jiu Mokai, pengemis iblis tangan delapan, seorang kakek yang berusia 60 tahun. Pakainya penuh tambalan biarpun bersih dan baru dan selalu memegang sebatang tongkat butut. Semua orang bahkan termasuk Anlusan sendiri menyebutnya Pangcu, ketua, padahal kakek jembel ini hanyalah seorang ketua yang tidak mempunyai anak buah. Pat Jiu Mokai tidak memimpin suatu perkumpulan pengemis, namun nama besarnya sedemikian terkenal sehingga setiap orang pengemis dimanapun juga akan selalu menyebutnya Pangcu. Sampai ketua para perkumpulan pengemis juga menyebutnya Pangcu. Ilmu tongkatnya amat tinggi dan kabarnya belum pernah kakek ini dikalahkan lawan selama dalam perantauannya sampai akhirnya dia dapat dibujuk membantu Anlusan. Orang ketiga berusia 50 tahun lebih dan berpakaian tosu. Dia memang seorang penganut agama Tiu, seorang kakek perantau yang disebut Syoktojin. Berbeda dengan kedua orang kakek pertama, Syoktojin orangnya pendiam, tidak terkenal, namun ilmu pedangnya amat hebat sehingga ketika dia diuji, ilmu pedangnya itu bahkan mampu menandingi tongkat Pat Jiu Mokai. Setelah Lim To'an Ki, Bu S.W. Inio, dan tiga orang kakek itu menghadap Anlusan yang memanggilnya, Jenderal Pemberontak ini lalu menceritakan akan surat dari Dekuat Lim, bekas ketua Bu Tong Pai yang mengajak kerjasama dalam menentang Kaisar. Aku sengaja mengutus Ngoi, kalian berlima, untuk menjajaki hati wanita berilmu tinggi ini, apakah benar-benar dia hendak bersekutu? Bu S.W. Inio adalah muridnya, maka aku mengutusnya untuk mengukur hati gurunya. Kalau dia benar-benar hendak bersekutu, tentu dia tidak akan marah kepada muridnya yang telah melarikan diri dan menjadi pembantuku. Kau menemani dan menjaga tunanganmu, To'an Ki. Dan Pangcu bersama dua orang Loeng Hiong hendaknya menguji kepandayan mereka yang hendak bersekutu, di samping melindungi mereka berdua ini kalau-kalau terancam bahaya. Demikianlah maka pada pagi hari itu, lima orang kaki tangan Anlusan ini telah berada di tepi rawa Bangkai. Mereka memandang ke arah pulau di tengah-tengah rawa yang tampak dari tempat itu dalam jarak yang cukup jauh, kemudian memandang permukaan rawa dengan wajah membayangkan kengerian. Sudah banyak mereka mendengar akan bahayanya melintasi rawa itu. Saya hanya baru satu kali mengunjungi tempat ini bersama Subo, terdengar SW Inimar menerangkan ketika dia ditanya oleh teman-temannya. Ketika itu kami mengikuti Kya Mo Chai Li yang membawa kami berlompatan dari tempat ini ke pulau itu. Setiap lompatannya membawanya ke tanah keras dan aman. Akan tetapi tentu saja aku tidak bisa mengingat lagi karena dia melompat-lompat ke kanan-kiri, kadang-kadang membalik lagi. Hem, tentu merupakan jalan rahasia yang sukar diketahui orang luar, kata Pat Jilmokai sambil merabah-rabah dagunya yang berjenggot panjang. Menurut Kya Mo Chai Li, katanya meleset sedikit saja merupakan bahaya maut karena disepanjang jalan penuh dengan jebakan alam. Kadang-kadang dia membawa kami meloncat ke bagian yang ada airnya, sampai saya merasa ngeri, akan tetapi ternyata bagian itu airnya hanya semata kaki. Sedangkan tanah yang kelihatan kering di dekatnya, menurut keterangannya, bahkan merupakan tempat berbahaya sekali. Ketika pulang ke Butong San, Subo sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan berani lancang menempuh jalan ini sendirian saja karena dia pun tidak dapat mengingat kembali jalan berliku-liku itu. Bagaimana kalau kita menggunakan tali yang panjang? Biar kau tidak hafal jalan itu, setidaknya kau pernah melaluinya dan dapat kau mencarinya, moi-moi. Kita berempat mengikuti dari belakang, menggunakan tali yang ditalikan di pinggangmu sehingga andai kata kau salah jalan dan masuk perangkap, kita dapat menolongmu dengan menarik tali itu, kata Lim To'an Ki kepada kekasihnya. Begitupun boleh. Aku akan coba mengingat-ingat, akan tetapi harus kau sendiri yang memegang ujung tali, Koko, karena aku ngeri. Ah, aku tidak setuju. Usul itu tidak tepat, Lim Siku tiba-tiba Tan Go An Kot berkata dengan suaranya yang parau dan nyaring. Akan tetapi aku tidak takut, Tan Lo Eng Hiong SW ini mar membantah. Pula, kalau Lim Koko yang memegang ujung talinya, aku tidak takut apa-apa lagi. Andai kata aku terjeblos, tentu akan dapat cepat ditariknya naik lagi. Bukan tidak setuju karena takut, melainkan karena kalau hal itu diketahui mereka, tentu akan menjadi bahan ajakan. Perlu apa kita harus mencari-cari jalan rahasia yang disembunyikan orang? Kita harus mencari jalan masuk yang lebih gagah, tidak mencuri-curi seperti segerombolan maling. Bu SW Inio mengerti dan membenarkan pendapat ini. Mereka berlima lalu duduk di tepi rawa sambil mengerutkan alis, mencari akal bagaimana mereka akan dapat mengunjungi pulau di tengah rawa itu sebagai tamu-tamu yang datang secara gagah. Karena kalau Usulim To'anki dan SW Inio tadi dilanjutkan, dan sampai terjadi SW Inio terjebak ke dalam perang kapalam, tentu hal ini akan membuat mereka memandang rendah saja. Akan tetapi, betapapun banyak pengalaman mereka dan betapapun tinggi ilmu kepandayan mereka, belum pernah mereka menghadapi kesukaran seperti sekarang ini. Si Lok To'jin yang sejak tadi tidak ikut bicara, akhirnya mengeluarkan suara mengomel, kemudian berkata, Dapat! Aku teringat akan orang-orang Mongol yang menggunakan akal mencari ikan di rawa-rawa seperti ini. Empat orang kawannya memandang ke arah Tosu ini dengan wajah gembira dan penuh harapan. Lekas katakan, Totiang, Bagaimanakah akal itu? Tan Go'ankok bertanya. Mereka menggunakan bambu-bambu sebagai perahu. Ahaha, mana mungkin? Menggunakan perahu menyeberangi rawa ini? Tentu akan mogok di tengah jalan kalau bertemu dengan air yang tertutup tanah dan rumput, bantah petjil mokai sambil memandang ke rawa dengan alis berkerut. Kita jangan meniru mereka yang membuat rakit dari bambu. Kita masing-masing menggunakan sebatang bambu saja, ujungnya dibikin runcing, kata Syoktojin singkat, akan tetapi maksudnya sudah dapat ditangkap oleh teman-temannya. Bagus sekali. Tentu kita berhasil. Dengan bambu runcing, kita dapat meluncur melalui apa saja Tan Go'ankok berteriak girang. Hem, ku sangka tidak semudah itu. Kita harus hati-hati, benar-benar mengerahkan Ginkang dan Sinkang. Kalau sampai tergelincir tentu kita celaka dan akan makin berbahaya bila kemudian tertawan pula. Betapapun juga, akal itu baik sekali. Mari kita mencari bambu dan membuat dayung, kata petjil mokai yang bersama Syoktojin dianggap orang tertua dan tertinggi ilmunya. Tak lama kemudian, tampaklah lima orang itu meluncur di atas rawa bangkai yang terkenal sukar dilalui orang itu. Dilihat dari jauh, seolah-olah lima orang itu terbang meluncur di atas air rawa. Akan tetapi kalau orang melihat dari dekat barulah tampak bahwa kaki mereka menginjak sebatang bambu besar yang kedua ujungnya telah diperuncing dan mereka menggunakan dayung kayu untuk mendorong bambu yang mereka injak itu meluncur ke tengah. Orang yang tidak memiliki Ginkang dan Sinkang jangan mencoba-coba untuk menyeberang menggunakan keu seperti ini. Bambu sebatang yang diinjak kaki itu tentu saja amat berbahaya, selain licin juga dapat berputar sehingga kaki dapat terpeleset. Namun, dengan kekuatan Sinkang, telapak kaki mereka seolah-olah melekat pada batang bambu sehingga tidak dapat berputar lagi, dan dengan Ginkang mereka dapat memperingan tubuh mereka sehingga bambu yang mereka injak itu meluncur cepat ke tengah rawa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Yang paling rendah tingkatannya di antara mereka adalah Bu S.W. Inio, padahal wanita ini sudah hamat lihai karena semenjak kecil dia telah digembleng pula oleh wanita Sakti de Kuatlin, ratu dari Pulau Es. Diam-diam, dari berbagai tempat persembunyian, banyak pasang net mengintai dan memandang dengan kagum ketika lima orang itu meluncur datang ke arah pulau di tengah rawa bangkai. Melihat lima orang itu menggunakan sebatang bambu yang diinjak, melihat mereka itu menggunakan kepandayan membunuh hular dan binatang berbisa lain yang menghadang di tengah perjalanan itu, orang-orang rawa bangkai menjadi kagum dan segera melaporkan kepada Kiamo Chaili dan de Kuatlin akan kedatangan lima orang itu. Kedua orang wanita Sakti ini segera berunding sambil menanti kedatangan mereka. Melihat bahwa Bu S.W. Inyo berada di antara mereka, de Kuatlin menjadi marah sekali. Keparat, desisnya marah. Murid itu mengantarkan nyawanya ke sini. Ah, Deli Hiap, mengapa marah? Harap diingat bahwa dia bukanlah muridmu yang dahulu, melainkan seorang pembantu Anlusan yang dipercaya. Karena itu, untuk memulai dengan hubungan persekutuan, amatlah tidak baik memusuhi utusan Anlusan, kata Kiamo Chaili. Dekuatlin tercengang dan teringat akan cita-citanya. Memang benar, urusan pribadi harus dikesampingkan kalau dia ingin agar cita-citanya yang amat tinggi untuk putranya itu akan dapat terlaksana. Maka dia lalu mengajak Kiamo Chaili berunding bagaimana care untuk menghadapi lima orang itu, utusan-utusan Anlusan di mana termasuk bekas muridnya itu. Kiamo Chaili yang amat jerdik lalu memberi nasihat-nasihat sehingga keduanya dapat mengatur siasat. Biarpun penyeberangan itu amat sukar dan mereka berlima harus membunuh banyak ular berbisa, saling bantu-membantu ketika batang bambu mereka itu menemui banyak halangan, akhirnya lima orang itu berhasil juga melompat ke atas pulau di mana telah berdiri serombongan orang yang ditugaskan menyambut mereka. Melihat 20 lebih orang yang berdiri seperti pasukan menyambut mereka, Pat Jilmokai segera tertawa bergelak. Hahaha, sungguh bagus sekali penyambutan rawa bangkai terhadap utusan dari angguan SWE kata Pat Jilmokai. Seorang di antara anggota pasukan itu, yang berjenggut panjang dan bermata sipip, melangkah maju dan memberi hormat. Selamat datang di rawa bangkai. Karena kami tidak tahu bahwa SWE yang terhormat datang berkunjung, maka kami tidak mengadakan penyambutan di luar rawa. Akan tetapi Cui telah memperlihatkan kegagahan yang membuat kami tunduk dan kagum. Sekarang, silakan Cui semua ikut dengan kami menghadap Hang Hou, ratu. Diam-diam lima orang itu terkejut juga sungguh pun mereka tahu siapa yang dimaksudkan dengan sebutan ratu itu. Benar-benar bekas Ketua Butong Pai adalah seorang wanita yang angkuh dan hendak menerima mereka sebagai seorang ratu. Akan tetapi karena mereka berada di sarang yang berbahaya, mereka tidak banyak cakap melainkan mengikuti pasukan itu menuju ke tengah pulau, di mana terdapat bangunan-bangunan yang kuat dan cukup indah. Lima orang utusan anlusan itu diterima oleh Dekuat Lin, Kiemo Chai Liliok Si, dan Hon Buong Putra Dekuat Lin, di dalam sebuah ruangan yang luas. Muka SW Inio agak pucat dan otomatisnya menyentuh tangan Lin Toan Ki yang membalas dengan genggaman seolah-olah hendak menghibur kegelisahan calon istrinya itu. Tentu saja SW Inio merasa takut karena dia sudah mengenal watak subonya yang keras dan kejam, juga maklum betapa lihainya subonya itu. Dia tahu bahwa andai kata subonya berniat buruk, mereka berlima tentu akan tewas semua di tempat itu. Ibu, itu SW I Suci yang telah minggat datang kembali tiba-tiba Hon Buong berkata sambil menudingkan telunjuknya ke muka SW Inio. SW Inio tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Dia maju menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Subo, Teo Chu harap Subo sudi mengampunkan Teo Chu. Dekuat Lin memandang tajam sejenak, lalu menghela nafas dan menggerakkan tangannya. Dia cukup bermata tajam untuk dapat melihat betapa empat orang laki-laki yang datang bersama SW Inio itu bersikap siap-siaga. Kalau dia menurutkan hati panas, lalu turun tangan mengganggu muridnya itu, tentu empat orang utusan An Lusan itu akan membela SW Inio mati-matian. Hal ini sama sekali tidak diharapkannya dan sudah dibicarakannya tadi bersama Kiamo Chai Li. Maka Dekuat Lin menekan perasaannya dan berkata, Bangkitlah, engkau pergi dan menjadi kepercayaan angoan SW, tidak terlalu mengecewakan. Lega bukan main hati SW Inio. Dia bangkit berdiri lalu berkata kepada Bu Ong, Sute engkau baik-baik saja, bukan? Han Bu Ong yang biarpun masih kecil namun sikapnya sudah seperti orang dewasa itu mencibirkan bibirnya. Ia mendengus seperti orang mengejek, lalu berkata, Suci, baik sekali engkau, ya. Su Heng dibunuh orang, dan ibu sampai lari ke sini, akan tetapi engkau malah minggat dan enak-enak saja. Bu Ong, diamlah engkau Dekuat Lin berkata, lalu melanjutkan kepada SW Inio, SW Inio, tahukah engkau bahwa kakakmu telah tewas? SW Inimar mengangguk. Air matanya yang bercucuran segera diusapnya. Teocu sudah mendengar akan hal itu, Subo. Kalau begitu kita sama-sama mendendam kepada pemerintah. Kita lupakan saja semua urusan lama, SW Inio, dan baik sekali kalau kita dapat bekerja sama. Agaknya engkau kini sudah dipercaya menjadi utusan angoan SW, ya, SW Inio cepat menjawab dan memperkenalkan teman-temannya. Teocu hanya menjadi pembantu dan penunjuk jalan saja bersama, dia ini, SW Inimar menunjuk kepada Lim To'an Ki dan mukanya menjadi merah. Siapa dia Dekuat Lin memandang tajam kepada Lim To'an Ki. To'an Ki cepat maju menjura dengan hormat. Maafkan, Pangcu. Aku bukan ketua Bu Tong Pai lagi, aku adalah bekas ratu pulau es. Jawab Kuat Lin Ketus. Maaf, saya bernama Lim To'an Ki dan Bu Moy adalah calon istri saya. Ibu, dia ini yang pernah menyerbu Bu Tong Pai dan dialah tentunya yang membawa mingkat suci. Tiba-tiba Buong berkata, To'an Ki diam-diam memuji kecerdikan anak laki-laki itu dan dia terkejut sekali. Benar demikian, saya yang dahulu menjadi petugasan Go An Sui menyelidiki Bu Tong Pai dan kemudian mengajak pergi Bu Moy yang sekarang menjadi calon istri saya. Dekuat Lin mengerutkan alisnya. Laki-laki ini sebenarnya telah menghinanya sebagai bekas ketua Bu Tong Pai dan sebagai guru SW Inio. Akan tetapi diam-diam dia menerima isyarat metuk ya Mo Chai Li, maka dia menoleh kepada SW Inio sambil bertanya, benarkah kau menjadi calon istrinya? Muka SW Inimar menjadi merah sekali. Benar, Subo. Kami saling mencinta, akan tetapi Te'o Chu dan dia berjanjihannya akan melangsungkan pernikahan setelah dendam saya terbalas, yaitu setelah kerajaan sekarang jatuh dan dikuasayan Go An Sui. Hem, sudahlah. Kalau kau dan calon suamimu ini hanya membantu, siapa yang menjadi utusan An Go An Sui menghadap padaku? Mereka inilah, SW Inimar menunjuk kepada tiga orang teman-temannya. Dia adalah Pat Jiu Mokai, dan Toti yang ini adalah Sook Tojin, Long Hyong itu adalah Tan Go An Kok. Mereka bertiga yang menjadi utusan An Go An Sui. The Kuat Lin memandang tajam kepada tiga orang itu seolah-olah hendak menimbang bobot mereka dengan matanya. Pat Jiu Mokai adalah orang tertua di antara ketiga utusan An Go An Sui. Selain itu dia juga memiliki kemampuan bicara yang lebih pandai bila dibandingkan dengan Tan Go An Kok yang kasar dan cujur, apalagi terhadap Sook Tojin yang jarang sekali membuka mulut. Tak heran An Lusan menunjuknya sebagai pemimpin rombongan ini sekaligus juga sebagai juru bicara. Melihat pandangan tajam The Kuat Lin, Pat Jiu Mokai segera tertawa. Hahaha, kami bertiga pun hanyalah pembantu-pembantu rendahan saja dari An Go An Sui, akan tetapi kami menerima kehormatan untuk menjadi utusan beliau menghadap Toa Nyo The Kuat Lin yang namanya terkenal sebagai Atuk Pulau Es dan Ketua Butong Pai, juga menghadap Kiamo Chai Li yang juga amat terkenal di dunia Kang Oung sebagai seorang wanita yang amat lihai dan cerdas sekali. Kami merasa amat terhormat dapat menjadi tamu-tamu di rawa bangkai ini. Kiamo Chai Li Liok Si yang memang amat cerdas, kini mendahului Kuat Lin dan berkata, tidak tahu apakah kedatangan Cui ada hubungannya dengan pesan kami kepada An Go An Sui. Dugaan Chai Li benar sekali. Kami berlima adalah utusan An Go An Sui untuk menghadap dan bicara dengan Jiwi. An Go An Sui telah menerima pesan Jiwi dan sebagai jawaban An Go An Sui mengutus kami untuk bicara. Lalu bagaimana keputusan An Go An Sui tentang ajakan kami untuk bekerjasama? The Kuat Lin bertanya. An Go An Sui merasa amat senang menerima surat Jiwi dan tentu saja An Go An Sui menerima dengan kedua tangan terbuka umuran kerjasama Jiwi itu. Sudah lama An Go An Sui merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik sehingga Jiwi sekalian dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kuihwi. Hanya sayang, pada saat terakhir siasat gemilang itu mengalami kegagalan karena orang kepercayaan Jiwi tidak dapat menahan nafsu birahinya. Kami diutus oleh An Go An Sui untuk menyampaikan pesan bahwa jika Jiwi suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja, dan kalau mungkin di dalam istana agar kelak memudahkan penyerbuan ke kota raja apabila saatnya yang tepat tiba, maka An Go An Sui akan berterima kasih sekali. Mendengar pesan An Lusan yang disampaikan oleh Pat Jilmokai ini, hati kedua orang wanita itu menjadi girang sekali sungguhpun kegirangan itu tidak terbaca di wajah mereka. Kami yang tidak mempunyai pasukan besar memang tahu diri dan tentu saja hanya akan membantu dari dalam seperti yang diusulkan An Go An Sui. Kami dapat menerima usul itu dan sebaiknya kita rencanakan siasat-siasatnya bersama, Dekuat Lin berkata. Sebelum kita berunding dan mengatur siasat agar dapat kami sampaikan kepada An Go An Sui, terlebih dahulu kami harus menyampaikan semua pesan beliau untuk Jiwi. Selain usul itu juga An Go An Sui mengatakan bahwa pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit, dan berbahaya. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi saja yang akan dapat berhasil dan An Go An Sui ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Mendengar kata-kata kakek berpakaian tambalan itu, merahlah wajah Dekuat Lin dan hatinya menjadi panas. Hem, ucapanmu itu berarti bahwa kalian hendak menguji kepandayan kami. Sambil tertawa Kiamo Chai Li yang melihat kemarahan kawannya itu bangkit berdiri dan meloncat ke tengah ruangan yang luas itu sambil berkata, memang sudah seharusnya demikian. An Go An Sui adalah seorang jenderal besar yang cerdik pandai, tentu akan menguji setiap orang sekutu atau pembantunya. Nah, biarlah aku yang lebih dulu memperlihatkan kepandayan. Siapakah di antara cuwi berlima yang hendak menguji dengan lagak memandang rendah Kiamo Chai Li berdiri dan memandang ke arah lima orang utusan itu? Tentu saja Bu S.W. Inio tidak berani bergerak, juga Lim To An Ki yang sudah maklum akan kehebatan ilmu kepandayan wanita majikan rawa bangkai itu, mengerti bahwa dia bukanlah tandingannya. Melihat wanita yang usianya 50 tahun namun masih cantik menarik itu memegang sebatang payung dan berdiri dengan sikap memandang rendah, Siok Tojin yang sejak tadi diam saja sudah bangkit. Ilmu kepandayan Tosu ini amat tinggi terutama ilmu pedangnya. Di dalam rombongan itu dia merupakan orang kedua yang terpandai. Biarlah pintu yang akan menguji, katanya. Pat Jilmokai menganggup. Memang yang akan menjadi tukang menguji kepandayan dua orang wanita itu adalah mereka bertiga. Dia sudah mendengar bahwa kepandayan bekas ratuk pulau es itu lebih hebat daripada kepandayan Kiamo Chai Li, maka memang sebaiknya kalau Siok Tojin yang menghadapi Kiamo Chai Li, sedangkan dia nanti yang akan menghadapi Dekuat Lin Kiamo Chai Li memandang Tosu itu penuh perhatian, kemudian sambil tersenyum dia berkata, kalau aku hanya mampu menandingi Siok Tojin, agaknya belumlah patut aku menjadi tangan kanan ratuk pulau es dan akan menjadi kepercayaan An Goan Suwe. Akan tetapi hendakku perlihatkan bahwa aku akan dapat mengalahkan Totiang dalam sepuluh jurus. Kalau sampai dalam sepuluh jurus aku tidak mampu mengalahkan Totiang, anggap saja aku tidak becus dan aku akan mengundurkan diri. Ucapan ini mengejutkan semua utusan itu. Biarpun mereka sudah lama mendengar nama besar datuk wanita yang merupakan iblis bertina ini, namun Siok Tojin bukan orang sembarangan. Ilmu pedangnya amat tangkas, hebat dan kuat. Bagaimana wanita itu berani bersombong mengatakan hendak mengalahkannya dalam sepuluh jurus? Namun Dekuat Lin tenang-tenang saja. Dengan pandang matanya yang tajam dia dapat menilai orang. Juga Kiamo Chai Li bukanlah menyobongkan diri secara ngawur, melainkan dia pun sudah dapat menilai kepandaian Tosu itu dari gerakannya, maka dia berani menantang akan mengalahkannya dalam sepuluh jurus. Siok Tojin mengerutkan alisnya, perutnya terasa panas. Dia tidak pandai bicara, maka dalam kemendongkolannya dia hanya berkata, Hem, seekor kerbau diikat hidungnya, manusia diikat mulutnya. Ucapan ini mengandung maksud bahwa kalau Kiamo Chai Li tidak memenuhi janji yang diucapkan dengan mulut, dia sama dengan seekor kerbau. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak dan tampaklah sinar berkilau dari pedang yang telah dicabutnya. Tentu saja mulutku dapat dipercaya, siok Tojin. Aku akan mengalahkanmu dalam waktu sembilan jurus Kiamo Chai Li berkata sambil mengejek. Tangan kanannya memegang payung yang segera terbuka dan dipakainya, sedangkan tangan kirinya merabah-rabah sanggul rambutnya, seperti sedang merapikan padahal diam-diam dia melepas tali rambutnya yang panjang itu.